selamat menikmati tujuan dari pembelajaran mengenai senyawa golongan terpenoid ini ada 4 yang pertama yaitu saudara mampu memahami definisi dan jalur biosintesis dari senyawa golongan terpenoid kemudian yang kedua saudara mampu memahami klasifikasi senyawa golongan terpenoid kemudian mampu menjelaskan sifat fisika kimia dari senyawa golongan terpenoid dan kaitannya dengan metode isolasi kemudian efek farmakologi atau bioaktivitas dari senyawa golongan terpenoid kemudian untuk konten perkuliahannya yang pertama saya akan jelaskan tentang definisi dan proses biosintesis kemudian yang kedua saya akan masuk pada klasifikasi sekaligus langsung pada penjelasan terkait bioaktivitas kemudian yang terakhir adalah identifikasi dan isolasi dari senyawa golongan terpenoid oke yang pertama kita masuk pada definisi apa sih senyawa terpenoid itu jadi secara umum terpenoid itu adalah senyawa yang tersusun atas unit isopren atau C5 dan pada metabolit sekunder di tanaman senyawa terpenoid ini menempati hampir 55% total kandungan metabolit sekunder pada tanaman dan sampai saat ini telah diisolasi kurang lebih sekitar 55.000 jenis senyawa terpenoid nah di tanaman sendiri ada beberapa senyawa terpenoid yang memang berfungsi untuk proses pertumbuhan jadi seperti misalnya hormon giberelin itu merupakan salah satu hormon pertumbuhan pada tanaman jadi hormon untuk mempercepat proses pertumbuhan kemudian terpenoid juga berperan pada proses fotosintesis tanaman misalnya karotenoid kemudian terpenoid juga berfungsi sebagai karier elektron misalnya ubiquinon kemudian juga mediator untuk polisakarida nah kita masuk pada unit penyusun terpenoid seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya terpenoid itu tersusun atas unit isopren atau C5 ada dua aturan yang harus saudara pahami yang pertama adalah terpenoid itu terbangun atas dua atau lebih unit isopren jadi pada umumnya terpenoid itu tersusun atas minimal dua unit isopren kemudian aturan yang kedua adalah antar unit isopren itu akan terikat atau bergabung melalui ikatan yang disebut dengan head to tail atau kepala ke ekor jadi ini adalah satu unit isopren ya C5 1, 2, 3, 4, 5 kemudian ini disebut dengan bagian kepala ini kepala kemudian ini ekornya nah bagaimana susunan ikatan antara kepala dan ekor pada unit isopren tersebut berikut adalah contohnya jadi ini adalah bagian kepala dari isopren kemudian ini ekornya kemudian ini kepala lagi kemudian ini ekor dari unit isopren nah kalau seperti ini berarti dia tersusun atas dua unit isopren atau C10 kemudian ini juga kepala ekor kemudian kepala lagi ekor kemudian kepala isopren dan ekornya sehingga ini tersusun atas tiga unit isopren nah kalau ini berarti dia tersusun atas satu, dua, tiga, empat unit isopren nah ini kalau senyawa terpenoidnya berada dalam bentuk alifatik ya ini alifatik nah bagaimana kalau dalam bentuk siklik seperti mentol, kemudian bisabolen, ataupun taksadien bagaimana ikatannya antar isopren sama tetap ikatannya adalah antara kepala dan ekor saudara bisa lihat disini kita lihat yang pertama adalah mentol ini adalah kepala kemudian ini ekor kemudian ini kepala dan ini ekor kemudian yang bisabolen juga sama ini adalah kepala, ekor, kepala, ekor kemudian kepala, ekor cuman bedanya kalau pada mentol, kemudian bisabolen, dan taksadien unit isopren tersebut berada dalam bentuk siklik kita masuk pada tahapan atau proses biosintesis dari senyawa golongan terpenoid unit penyusun, backbone atau penyusunnya dari isopren itu adalah isopentil pyrofosfat atau yang biasa disingkat dengan IPP nah, IPP ini memiliki senyawa isomer yaitu DMAPP atau dimethyl allyl pyrofosfat ini adalah dua struktur dasar penyusun isopren isopentil pyrofosfat dan dimethyl allyl pyrofosfat nah, bagaimana proses sintesisnya? isopentil pyrofosfat ini akan berikatan secara berulang dengan dimethyl allyl pyrofosfat tentu saja ikatannya adalah head to tail nah, ikatan antara IPP dan DMAPP ini dikatalisator oleh enzim perenil transferase nah, bagaimana proses sintesisnya sehingga bisa membentuk senyawa monoterpen kemudian sesquiterpen, kemudian diterpen, triterpen, dan tetraterpen jadi, ketika dimethyl allyl pyrofosfat itu berikatan dengan isopentil pyrofosfat maka dia akan membentuk geranil pyrofosfat nah, geranil pyrofosfat ini merupakan cikal bakal dari senyawa terpenoid kemudian ketika geranil pyrofosfat ini berikatan dengan isopentil pyrofosfat maka akan membentuk farnesyl pyrofosfat yang merupakan cikal bakal dari senyawa sesquiterpen sesquiterpen itu berarti C15 kalau meneterpen berarti C10 kemudian isopentil pyrofosfat akan berikatan dengan farnesyl pyrofosfat yang membentuk GGPP yang merupakan cikal bakal dari senyawa diterpenoid kemudian isopentil pyrofosfat berikatan dengan geranil pyrofosfat dia akan membentuk squalene squalene itu merupakan cikal bakal dari senyawa golongan tetra triterpenoid triterpenoid, kemudian senyawa steroid, lipid itu cikal bakalnya struktur dasarnya adalah senyawa squalene nah, berikut adalah gambarannya secara umum jadi, biosintesis dari senyawa terpenoid terjadi pada jalur mevalonic acid ini, terpenoid adalah satu-satunya metabolit sekunder yang terbentuk melalui jalur mevalonic acid nah, pada jalur mevalonic acid ini dia akan menghasilkan senyawa yaitu isopentil pyrofosfat atau yang disebut dengan IPP IPP itu C5 ini kepala kemudian ini ekor nah, isopentil pyrofosfat ini memiliki berada dalam bentuk enansiomer jadi dia punya isomer yaitu dimethyl allyl pyrofosfat nah, ketika satu unit isopentil pyrofosfat berikatan dengan satu unit dimethyl allyl pyrofosfat maka akan berubah menjadi C10 C10 itu disebut juga dengan monoterpenoid nah, C10 ini disebut juga dengan geranil diposfat jadi satu IPP ditambah satu DMAPP dia akan berubah menjadi geranil diposfat ini merupakan cikal bakal senyawa terpenoid kemudian GPP ini kalau berikatan dengan satu unit IPP isopentil pyrofosfat maka akan berjadi farnesil diposfat atau FPP nah, farnesil diposfat ini merupakan C15 dia merupakan cikal bakal dari senyawa sesquiterpen kemudian farnesil diposfat berikatan dengan satu unit isopentil pyrofosfat akan membentuk geranil-geranil diposfat atau GGPP dan GGPP ini merupakan C20 jadi dia adalah cikal bakal dari senyawa diterpenoid kemudian geranil-geranil diposfat berikatan dengan satu unit isopentil pyrofosfat berubah menjadi farnesil geranil diposfat dan merupakan cikal bakal dari senyawa triterpenoid triterpenoid, kemudian steroid, kemudian lipid, dan seterusnya jadi ini adalah secara umum proses biosintesis dari senyawa golongan terpenoid backbone-nya, rantai dasarnya itu tadi isopentil pyrofosfat dan dimetil-alil pyrofosfat kemudian bagaimana klasifikasinya klasifikasi terpenoid itu dilakukan berdasarkan jumlah unit isopren jadi kalau dia tersusun atas satu unit isopren berarti C5 maka disebut hemiterpen kalau tersusun atas dua unit isopren berarti C10 maka disebut dengan monoterpen tiga unit isopren berarti C15 disebut juga dengan sesquiterpen berikutnya adalah diterpen C20 sesterpen C25 triterpen C30 dan unit karutenoid atau tetraterpen C40 nah yang paling sering dijumpai pada tanaman itu adalah monoterpen sesquiterpen, diterpen, triterpen, dan karutenoid itu yang paling sering atau yang paling banyak dijumpai pada tanaman nah ini adalah beberapa contoh metabolit sekunder dari masing-masing golongan senyawa terpenoid tersebut jadi yang termasuk hemiterpen atau C5 itu ada prenol, ada tiglic acid, angelic acid dan ini relatif jarang sekali memang terdapat pada tanaman kemudian monoterpenoid ini ada asiklik asiklik itu berarti yang alifatik, rantai lurus itu ada citral geranil mirsen kemudian monoterpenoid monosiklik berarti dia dalam cincin ya membentuk cincin ada alfaterpenol, ada mentol, ada karfon kemudian ini sesquiterpen berarti C15 ada farnesol, ada zinziberen kemudian ada diterpenoid ini berarti C20 ada pitol, ada vitamin A oke, senyawa terpenoid yang pertama adalah monoterpen atau C10 monoterpen ini proses yang tesisnya jadi dia merupakan gabungan dari dua senyawa yaitu DMAPP, dimethyl allyl pyrofosfat dan isopentyl allyl pyrofosfat nah, dimethyl allyl pyrofosfat dan isopentyl allyl pyrofosfat ini akan membentuk geranil difosfat atau GPP nah, GPP ini berada dalam bentuk inansiomer dengan senyawa isomernya adalah linanil difosfat dan neril difosfat jadi linanil difosfat dan neril difosfat ini adalah bentuk isomer dari geranil difosfat kemudian senyawa monoterpen ini dia memiliki putaran optik ya, karena memiliki putaran optik tadi kayak GPP ini maka dia pasti punya bentuk enansiomer atau punya bentuk isomernya kemudian monoterpen ini juga merupakan salah satu senyawa golongan senyawa terpenoid yang mudah menguap ya, jadi dia bersifat volatil oleh karena itu hampir semua senyawa monoterpen itu memiliki karakteristik aroma atau bau yang khas ya nah selain berada dalam bentuk geranil difosfat dan turunannya ya monoterpen itu pada beberapa senyawa monoterpen dia juga memiliki gust tambahan jadi gust tambahannya itu bisa berupa alkohol kemudian aldehit ester atau hidrokarbon yang berupa alkohol ya ini OH misalnya citronellol geraniol kemudian linalol kemudian nerol kemudian yang gugus fungsi tambahannya itu adalah aldehit ya itu misalnya geranial kemudian citronellal ya kemudian neral itu adalah monoterpen C10 nah apa saja yang termasuk senyawa monoterpen ya jadi senyawa monoterpen itu karena dia berada dalam bentuk enansiomer ya jadi bisa saja bentuk enansiomernya itu dijumpai atau didapatkan pada tanaman yang berbeda jadi misalnya adalah dextrocomfort ya dextrocomfort itu terdapat atau bisa diisolasi di tanaman sage atau salvia officinalis ya salvia officinalis itu family labiate nah sementara levocomfort ya itu bisa didapatkan di tanaman tanacetum vulgari tanacetum vulgari itu adalah family komposite nah ini adalah contoh senyawa monoterpen yang struktur kimia sama ya kemudian dia berada dalam bentuk enasiomer dixtrocomfort dan levocomfort tapi kedua senyawa tersebut dijumpai di tanaman yang berbeda ya misalnya dixtrocomfort dan levocomfort kemudian ada dixtrocarfon ini di tanaman karumcarfi family umbilifere atau apiace kemudian yang levocomfort itu pada spermin mentaspicata kemudian ada juga yang senyawa monoterpennya bentuk enansiomernya itu ditemukan di satu tanaman yang sama ya jadi misalnya dixtro dan levolimonen ini ditemukan pada peppermint atau mentapipreta kemudian dixtro dan levualfapinen ini ditemukan pada genus pinus sp ya pokoknya yang tanaman-tanaman masuk dalam genus pinus ya nah limonen dan alfapinen ini adalah contusnya waterpenoid yang bentuk levodan dixtro atau bentuk enansiomernya itu ditemukan pada satu tanaman yang sama nah karena berada dalam bentuk enansiomer ya dixtro dan levol maka meskipun rumus kimianya sama bisa jadi aktivitas biologinya atau aktivitas farmakologinya itu berbeda jadi bioaktivitinya bisa saja berbeda ya misalnya aroma yang ditimbulkan oleh carway ya atau carvy tadi itu lebih banyak disebabkan oleh dextrocarvone sedangkan levocarvone nya itu dia yang menyebabkan bau apa namanya bau pedas ya pada tanaman spermin atau mentaspikata kemudian limonen dextrolimonen dan levolimonen dextrolimonen ini merupakan senyawa yang memberikan aroma pada sweet orange kemudian kalau levolimonen ini merupakan senyawa yang memberikan aroma pada jeruk lemon ya jadi meskipun struktur kimia rumus kimianya sama ya tapi ketika dia berada dalam bentuk enansiomer maka aktivitas biologinya juga berbeda kemudian karakteristik flavor atau aromanya itu juga berbeda oke kita masuk pada golongan menetor monoterpen yang pertama yaitu asiklik monoterpen asiklik monoterpen berarti dia alifatik atau rantai lurus ya asiklik monoterpen ini hingga saat ini sudah diidentifikasi sebanyak 1500 senyawa ya kemudian struktur inti dari asiklik monoterpen ini adalah 26 dimethyl oktan jadi ini adalah struktur intinya dari asiklik monoterpen dan salah satu senyawa turunan 26 dimethyl oktan adalah levol 37 dimethyl oktan yang terdapat pada tanaman pelargonium graviolens dan dia yang membuat tanaman aroma dari tanaman pelargonium graviolens itu agak menyerupai peppermint meskipun tidak sekuat peppermint nah masih di asiklik monoterpen senyawa berikutnya yang masuk dalam golongan asiklik monoterpen adalah betamirsen jadi ada alfamirsen dan betamirsen ini merupakan dalam bentuk isomer kedua senyawa ini dimana bisa didapatkan alfamirsen dan betamirsen alfamirsen dan betamirsen ini bisa didapatkan di basil oil jadi dari tanaman osium basilikum family labiate kemudian kemudian bisa didapatkan dari tanaman by oil kemudian dari tanaman hops oil strubilantes humulus kemudian beberapa juga bisa didapatkan dari jenis citrus oil pokoknya golongannya citrus family rutasi nah turunan dari alfamirsen dan betamirsen ini ada alfa beta osimen kemudian selain asiklik monoterpen ada lagi yaitu furan monoterpen berarti ini adalah senyawa monoterpen yang memiliki gugus furan jadi gugus furan ini tidak hanya bisa ditemui di fenol tapi juga bisa ditemui di monoterpen nah monoterpen yang punya gugus furan ini merupakan derivat atau turunan dari alfa beta nirsen kemudian beberapa tanaman yang memiliki furan monoterpenoid itu adalah dari perila citridora ini adalah family labiate kemudian ada dari binatang juga yaitu senyawa yang berfungsi sebagai feromon kemudian juga pada rosa damasens jadi yaitu senyawa 3 methyl butenil furan jadi ini senyawa yang membuat khas dari aroma bunga mawar berikutnya adalah unsaturated monoterpen jadi tadi ada asiklik monoterpen kemudian furan monoterpen kemudian yang ketiga adalah unsaturated monoterpen yang punya gugus tambahan alkohol ataupun aldehid ada beberapa jenis jadi kalau gugus tambahannya itu adalah alkohol pasti belakangnya itu namanya berakhiran dengan OL misalnya beta mirsin 8 kemudian linalol kemudian geraniol kemudian nerol citronerol lavandulol ini adalah monoterpen alkohol kemudian kalau monoterpen aldehid itu suku kata akhirnya adalah AL geranial neral gitu nah yang termasuk unsaturated monoterpen ini ada linalol linalol itu pada rus oil kemudian neroli itu pada citrus oil ada orange flowers oil kemudian pada lavender oil kemudian linalol ini juga pada lavender oil kemudian citronelol ada citronelol ada citronelol ini pada serai simbupogon kemudian lavandulol ini ada lavender jadi lavender itu ada lavandulol ada linalol ada neroli kemudian betamirsen 8ol ini pada timus oil kemudian bentuk isomete dari geranial neral dan citral ini banyak pada simbupogon serai baik itu serai wangi ataupun serai dapur juga terdapat pada jenis citrus oil whatever pokoknya citrus oil lemon oil sweet orange oil itu kan citrus dari tanaman dari family citrus SP ya oke berikutnya adalah monocyclic monoterpen jadi tadi sudah acyclic monoterpen kemudian furan monoterpen kemudian acyclic monoterpen dengan gugus alkohol dan aldehyde yang berikutnya adalah monocyclic monoterpen yang pertama adalah dixtro chrysanthemol jadi dixtro chrysanthemol ini bisa didapatkan atau terdapat pada tanaman artemisia kemudian ada senyawa turunan siklo butan monoterpen yaitu junion dan fragranol junion dan fragranol ini terdapat pada tanaman juniper komunis di bagian buahnya jadi ini adalah chrysanthemol sudah lihat ini berada terpenuitnya monoterpenuitnya berada dalam bentuk siklik kemudian ini adalah junion dan fragranol masih pada monosiklik monoterpen ada senyawa 1-acetyl-4 isopropenil siklopentana nah ini terdapat pada tanaman eucalyptus glubulus itu adalah family myrtase nah ini adalah struktur senyawanya 1-acetyl-4 isopropenil siklopentone kalau kita lihat di sini maka ini adalah bagian kepalanya kemudian ini bagian ekor kemudian berikatan lagi dengan bagian kepala dan bagian ekor kemudian ada monoseklik monoterpen yang merupakan atau yang dia punya gugus iridoid gugus iridoid dan sikoiridoid dan salah satu senyawanya adalah iridomirmesin ini merupakan feromon pada serangga oke berikutnya adalah monoseklik monoterpen dengan gugus iridoid yang terhidroksilasi salah satu contohnya adalah dixtrofaltrat dixtrofaltrat ini terdapat pada tanaman valeriana ofisinalis valeriana ofisinalis ini terkenal di pengobatan ayurveda jadi dia memiliki aktivitas farmakologis sebagai sedatif dan anti-ansietas berikutnya adalah monosiklik monoterpen yaitu dari senyawa limonen limonen ini terdapat pada tanaman kebanyakan limonen itu ditemui pada tanaman family rotase terutama di bagian kulitnya jadi kalau di tanaman family rotase dia masuk di genus citrus mulai dari citrus citrix kemudian bergamot bergamot oil itu juga jenis citrus kemudian lemon oil kemudian sweet orange oil kemudian mandarin peel oil citrus reticulata citrus aurintium itu semua adalah family rotase dan pasti di dalamnya ada senyawa limonen kemudian selain senyawa limonen ada levuluganeng dan sikuluganin ini terdapat pada tanaman family strychnos sp strychnos sp itu merupakan tanaman dari family luganea ce oke senyawa monoseklik monoterapine yang berikutnya adalah paramentan 3ol paramentan 3ol ini dia memiliki 4 isomer yang pertama adalah mentol kemudian iso mentol neo mentol dan neo iso mentol jadi ada mentol kemudian iso mentol kemudian neo mentol dan neo iso mentol nah paramentan 3ol ini terdapat pada tanaman menta sp baik itu di menta piperita kemudian menta spikata ataupun di menta arvensis kemudian apa bioaktifitasnya jadi senyawa paramentan 3ol ini kebanyakan dia memiliki aktivitas sebagai antiseptik kemudian sebagai karminatif kemudian anti pruritik dan untuk dekongestan ya biasanya memang diberikan dengan rute inhalasi nah yang paling tinggi itu kadarnya adalah pada mentapi perita senyawa mentol yang paling banyak dijumpai memang kemudian kita masuk pada bisiklik monoterpen jadi tadi monosiklik sikliknya itu hanya ada satu tapi kalau bisiklik itu sikliknya ada dua jadi kayak ini satu dua terus ini numpuk di bagian depannya jadi gambarnya kayak gini satu siklik pertama kemudian siklik kedua yang hexasiklik ini struktur inti dari bisiklik monoterpen itu adalah siklopropan kemudian tujan kemudian sikloputan pinen dan bisiklo heptan ya nah ada beberapa senyawa yang dia masuk dalam bisiklik monoterpen yang paling sering dibahas memang tujan kemudian pinen dan kamven vancon ini juga sering dibahas ya terutama pada tanaman funiculum vulgaris nah itu tadi adalah monoterpen sekarang kita masuk pada sesquiterpen sesquiterpen berarti tersusun atas tiga unit isopren berarti dia C15 ya struktur intinya ya jadi backbone itu adalah farnesan kemudian bentuk isomer dari farnesan itu ada beberapa macam ya salah satunya adalah alfa farnesan ya nah alfa farnesan ini merupakan senyawa ya flowering agent pada berbagai macam buah-buahan jadi pada buah apel buah pir ya itu aroma buahnya itu salah satu senyawa yang berkontribusi adalah alfa farnesan kemudian tulunan alfa farnesan ini juga terdapat pada bunga chamomile kemudian pada tanaman citrus sp dan pada hope oil yang pertama adalah furanoid farnesan ya furanoid farnesan ini turunannya adalah siklo farnesan jadi pada atom karbon nomor 6 dan atom karbon nomor 7 ini membentuk siklik contohnya adalah senyawa bisa bulan kemudian ada senyawa zingiberen kemudian ada senyawa seski felandren dan bisa bulan contohnya bisa bulan itu selain terdapat pada jahe juga terdapat pada chamomile kalau zingiberen jelas sekali dia terdapat pada zingiberoficinalis jadi saudara bisa lihat disini ini adalah furanoid farnesan tadi salah satu contoh senyawa dari furanoid farnesan adalah alfa bisabolol alfa bisabolol ini terdapat pada tanaman chamomile ada roman chamomile ini roman chamomile kemudian ini jerman chamomile selain senyawa bisabolol pada chamomile ini juga terdapat senyawa chamazulene apa aktivitas farmakologi dari chamomile chamomile oil ini sangat terkenal sekali dengan aktivitas sebagai anti inflamasi dan biasanya memang sering digunakan sebagai bahan aktif sediaan topikal untuk mengatasi dermatitis atopik atau mengatasi iritasi pada kulit oke kita masuk pada turunan furonid ferasen yang berikutnya dari ses terpen dari ses kui terpen yaitu ada germakren dan elemanen kedua senyawa ini germakren dan elemanen ini merupakan struktur intinya itu adalah ferasen nah bedanya dimana kalau ferasen tadi dia ngebentuk sikliknya di karbon nomor 6 dan 7 kalau germakren dan elemanen ini bentuk sikliknya di karbon nomor 1 dan 10 jadi posisinya disini karbon nomor 1 dan 10 nah apa contohnya senyawa yang termasuk pada germakren dan elemanen ini ada dua yang utama yaitu germakren B germakren B ini banyak terdapat pada kulit buah jeruk kulit buah dari genus citrus SP kemudian ada germakren D ini juga terdapat pada kulit buah dari genus citrus SP kemudian furnet fernasen yang lain termasuk germakren dan elemanen ini ada humulol dan humuladienon serta ada karyofilen nah untuk humulol ini banyak terdapat pada humulus ya hope oil kemudian kalau karyofilen karyofilen ini paling banyak ditemui itu pada kluf oil atau pada minyak cengke dari tanaman sisigium aromaticum selain itu karyofilen ini juga terdapat pada kayu manis sinamom burmani meskipun kadarnya itu tidak begitu besar nah apa aktivitas farmakologi dari karyofilen karyofilen ini memiliki beberapa aktivitas farmakologi yang pertama adalah sebagai antiseptik kemudian sebagai karminatif dan yang paling potensial itu adalah sebagai analgesik berikutnya kita masuk pada diterpenoid berarti c20 ya struktur inti dari diterpenoid itu adalah vitan baik dalam bentuk asiklik ataupun siklik diterpenoid nah contoh yang paling umum ya dari senyawa diterpenoid itu misalnya adalah turunan vitamin A ada retinol kemudian retinal kemudian tritinoin kemudian aksirupten itu adalah beberapa contoh dari senyawa yang merupakan struktur intinya itu adalah diterpen C20 dengan struktur dasar senyawa vitan jadi ini adalah retinol ya kemudian ini adalah tretinoin ada beberapa contoh senyawa diterpen yang cukup terkenal yaitu yang pertama adalah ginko light ginko light ini bisa ditemui pada tanaman ginko biloba ginko biloba ya ini merupakan tetrasiklik seskri terpen lakton ya jadi bentuknya itu adalah diterpen lakton nah ginko light ini ada banyak sekali turunannya ya mulai ginko light A, B, C ginko light J dan ginko light M ya jadi ini adalah struktur dasar dari ginko light ya ini struktur dasarnya ginko light ya kemudian kalau gugus fungsi di R1 R2 R3 ini R1 ya kemudian sorry ini R1 R2 R3 ini kalau gugus fungsinya itu berubah berubah maka penamaannya juga berubah jadi dia disebut sebagai ginko light A kalau gugus fungsi pada R1 itu adalah proton R2 itu hidroksil dan R3 itu adalah proton nah selain ginko light ada lagi yaitu senyawa pakewitaksel atau taksol kedua senyawa ini atau kedua tanaman ini memiliki aktivitas farmakologi yang sama-sama potensial kalau ginko light itu kebanyakan beberapa jurnal itu menyebutkan ginko biloba itu merupakan salah satu tanaman yang berfungsi sebagai cerebro protektif jadi dia bisa memperbaiki fungsi ataupun kondisi dari sel-sel kerusakan yang ada di sel-sel saraf kemudian kalau paklitaksel atau taksol paklitaksel ini dia dari tanaman taksus sp ya ada taksus brevifolia dan ada taksus batata aktivitas farmakologinya adalah sebagai anti-kanker dan kalau saat ini yang digunakan sebagai pengobatan bukan lagi ekstrak taksus brevifolia tapi sudah isolat dan ini sudah dipakai mulai awal abad 20 paklitaksel atau taksol yang dijual itu adalah paklitaksel isolat dan biasanya paklitaksel ini masuk dalam regimen untuk breast cancer atau ciamame berikutnya adalah cesterpen cesterpen intrusin atas 5 unit isopren berarti dia adalah c25 ada asiklik cesterpen salah satu contohnya yaitu pada tanaman solanum tuberosum jadi dia merupakan senyawa cesterpen cesterpen c25 kemudian ada monosiklik cesterpen ya tadi asiklik monoterpen kemudian yang berikutnya adalah monosiklik cesterpen ini dia berada dalam bentuk siklohexan cesterpen nah yang berikutnya adalah triterpenoid triterpenoid ini berarti c30 struktur intinya adalah skualan dan skualen skualen dan skualen ini merupakan salah satu jenis senyawa triterpenoid yang sering ditambahkan pada sediaan kosmetik ya jadi biasanya bukan kosmetik skincare maksud saya jadi biasanya sering ditambahkan pada produk serum serum untuk skincare nah skualen sendiri itu banyak didapatkan di coat liver oil kemudian juga pada jenis cotton seed oil minyak biji kapas nah apa saja senyawa yang termasuk triterpenoid salah satu senyawa yang terkenal adalah ginsinoside dan panaxoside ini dari tanaman panax kingseng ya dan kalau pada tanaman panax kingseng sendiri ginsinoside dan panaxoside ini berada dalam bentuk glikosida sudah bisa lihat disini ini adalah gugus gulanya ya kemudian ini adalah bentuk ag ini adalah bentuk aglikonnya nah apa aktivitas dari ginsinoside dan panaxoside ini ya panax kingseng itu kalau sudah cari di jurnal penelitiannya itu banyak sekali bioaktifitasnya dan hasil uji aktivitas farmakologinya mulai dari imunostimulan kemudian untuk regulasi menurunkan kadar kolesterol kemudian sebagai obat anti diabetes melitus kemudian untuk sebagai tonik tonik itu berarti tanaman obat yang berfungsi untuk menyeimbangkan fungsi dari sistem organ di tubuh nah yang terakhir adalah tetraterpen tetraterpen ini berarti C40 berarti dia ada berapa ini 8 gugus atau 8 unit isoprene nah tetraterpen itu biasa juga disebut dengan karotenoid ada beta karotene ya alfa karotene dan turunannya kita kita pada identifikasi senyawa golongan terpenoid sebelum masuk pada identifikasi saudara harus mengenali dulu bagaimana sifat fisik kimia dari masing-masing golongan senyawa terpenoid tersebut yang pertama adalah monoterpen dan sesquiterpen monoterpen dan sesquiterpen itu adalah golongan senyawa terpenoid yang bersifat volatil atau mudah menguap karena itu kebanyakan contohnya itu adalah tanaman-tanaman yang mengandung esensial oil atau minyak atsiri kayak monoterpen tadi itu misalnya pada mentapi perita kan ada peppermint oil kemudian lavandulol lavender oil kemudian ada pada serai minyak serai simbupogon kemudian pada citrus lemon oil kemudian sweet orange oil bergamot oil jadi kalau monoterpen dan sesquiterpen itu pasti dia senyawanya bersifat volatil dan aromanya khas aroma mentol dengan lavandulel kemudian dengan neral dan geranial itu pasti beda-beda sehingga identifikasi untuk KLT dari senyawa monoterpen dan sesquiterpen itu pereaksi warna yang digunakan adalah vanilin asam sulfat yang memang spesifik untuk senyawa aromatik yaitu senyawa yang memiliki aroma yang khas kemudian yang kedua adalah diterpen dan triterpen identifikasi diterpen dan triterpen ini bisa dilakukan dengan penampak noda anisaldehid asam sulfat jadi diterpen dan triterpen itu adalah senyawa monoterpenoid yang tidak bersifat volatil jadi dia tidak memiliki aroma yang khas cuman biasanya golongannya diterpen dan triterpen itu ada beberapa senyawa yang dia memiliki sifat atau memiliki rasa pahit kayak misalnya golongannya diterpen lakton andrografolit dia memiliki sifat pahit atau organolektis rasa pahit yang kuat sekali identifikasinya adalah dengan anisaldehid asam sulfat bagaimana dengan tetraterpen tetraterpen tadi contohnya adalah karotenoid karotenoid itu adalah senyawa yang memiliki warna yang khas contohnya yang paling gampang adalah pada wortel kemudian tomat warnanya adalah orange jingga agak kemerahan jadi ketika di KLT tetraterpen ini untuk mengamati itu tidak perlu dengan penampak noda atau UV karena dengan sinar tampak saja dia sudah kelihatan untuk tetraterpen beda lagi dengan monoterpen sesquiterpen diterpen dan triterpen nah ini adalah contoh hasil KLT dari senyawa golongan monoterpen dan sesquiterpen dengan menggunakan penampak noda vanilin asam sulfat 10% sudah bisa lihat disini jadi ini adalah senyawanya 1-23 kemudian ini spot yang muncul yang pertama itu adalah borneol kemudian ada linalol borneol linalol itu monoterpen kemudian ada piperitone ada sineol ada citral carvon eugenol ini masuk monoterpen semua ya cuman kalau ada yang asiklik ada yang monosiklik timol citronellol kemudian ini ada geranial ini juga monoterpen geraniol monoterpen dengan kugus alkohol ada geranil acetat ada nerol kemudian ada neril acetat jadi kalau kita lihat disini monoterpen ataupun seskuterpen ketika di KLT dan diamati dengan vanilin H2SO4 itu warnanya beragam jadi kalau dia itu golongannya monoterpen monoterpen yang asiklik warnanya itu antara jingga jingga agak jingga agak kemerahan ada yang agak coklat misalnya eugenol kemudian anetol safrol ini jingga agak coklat kemudian kalau dia dalam bentuk ada tambahan misalnya geranil ini ada tambahannya berarti gugus alkohol kemudian nerol itu warnanya cenderung lebih gelap jadi ini biru ada biru atau biru keunguan itu identifikasi dengan vanilin asam sulfat kemudian sekarang kita masuk pada ekstraksi dan isolasi dari senyawa golongan terpenoid terpenoid ini merupakan senyawa yang bersifat nonpolar karena dia tersusun atas banyak atom karbon kemudian gugus hidroksil itu dikit sekali sehingga kebanyakan untuk mengekstraksi atau menarik senyawa golongan terpenoid pasti yang digunakan adalah pelarut-pelarut yang nonpolar misalnya enhexan kemudian klorofoam kemudian petroleum ether seperti itu nah berikutnya bagaimana dengan fase gerak atau eluen untuk klt jadi karena senyawa golongan terpen ini relatif lebih nonpolar maka kebanyakan kombinasi dari fase gerak atau eluen untuk klt itu memang komponen dari pelarut organik yang bersifat nonpolar itu lebih banyak kayak misalnya untuk klt dari senyawa andrographolid yang merupakan golongan diterpen lakton dari tanaman antrographis paniculata itu bisa dilakukan dengan menggunakan kombinasi fase gerak klorofoam metanol 9 banding 1 atau misalnya klt untuk identifikasi senyawa asiaticoside asiaticoside itu adalah triterpenoid yang terdapat pada centela asiatika ya itu bisa dilakukan dengan fase gerak nxan etilastat 7 banding 3 jadi agak berbeda dengan senyawa klt senyawa golongan fenol ataupun flavonoid yang dia kombinasi fase geraknya itu harus cenderung polar kalau terpen ini kombinasi fase geraknya itu lebih banyak yang pelarut organik yang bersifat nonpolar nah sekian untuk perkulian hari ini dari metabolit sekunder golongan senyawa monoterpen beberapa poin yang saya garisbawai yang pertama adalah unit penyusun dari senyawa terpenoid kemudian proses biosintesis nya mevalonic acid dari jalur mevalonic acid itu dia menghasilkan prekursor apa dengan apa isopentylpirfosfat dan dimethylalipirfosfat kemudian klasifikasinya mulai dari monoterpen kemudian sesquiterpen diterpen triterpen dan tetraterpen ya di monoterpen ini yang banyak sekali klasifikasinya ya ada asiklik ada monosiklik ya kemudian ada furan monoterpen kemudian ada monoterpen dengan gugus fungsi aldehit dan alkohol ya kemudian mana yang bersifat volatil kemudian mana yang non-volatil kemudian regen apa yang digunakan untuk identifikasi dengan KLT gitu saya akhiri disini perkulian pada hari ini untuk senyawa golongan terpenoid semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati